Dan peradaman yang akan kalian dapat adalah seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 ini roda akan berfungsi jika saya angkat area sana dan naik seperti ini bisa saya mobile atau pindahkan dan beban tidak begitu berat kurang lebih seperti itu dan disini saya buatkan jalur ya ini jalur untuk crosscut dan ini adalah sebuah kegagalan ini di awal-awal saya membuat ya karena kurang fit sebenarnya dan ini ketika saya pembuatan ini tuh saat awal-awalnya saya mencoba menggunakan trimmer jadi ini kurang sedikit kurang rapi dan ketika ada perubahan posisi ini ini pun juga ikut tidak akurat namun bisa kita kalkulasi ya main kalkulasi saja karena fungsinya sama yang penting yang kita mengetahuinya hanya kurang handle di area sini ketika ingin mengangkat dan memindah-mindahkan untuk eh posisi meja yang portable ini akan saya praktekkan bagaimana caranya memindah-mindahkan Hai meja ini supaya ada gambaran di kalian ya ini sebenarnya gampang untuk dipindah-pindahkan teman-teman nah kurang lebih seperti itu ketika kalian ingin memindahkan meja ini karena ini saya juga mungkin saya buat portable ya karena tidak akan permanen dan sebisa mungkin tidak makan tempat ya untuk mejanya sendiri kalau kalian menanyakan ukuran ukuran dari ujung ke ujung itu 112 111 sampai 112 111 setengah sebenarnya bentar ini kamera tidak fokus nah ukurannya segini 11 lebih dikit dan untuk melebarnya 58 untuk ketinggiannya sendiri dari dasar ya ketinggian dari dasar dari lantai itu sekitar 53 ya sebentar karena tangan satu jadi agak libat ini pengaturannya dari dasar ini 53 cm ya untuk ruang sininya kurang akurat ya ya intinya seperti itu intinya seperti itu hanya beberapa detail kecil yang ingin sampaikan saya sampaikan di awal dan ini lumayan kedap suara ya kalau kalian biasa menggunakan circular saw yang ada brushnya yang listrik pakai brush karbon dan beras itu ya itu pasti suaranya wow bikin rame gitu nah ini lumayan senyap dan nanti akan saya coba lagi apakah ini it apakah ini akan bisa lebih senyap lagi dari yang sekarang ada untuk pengujiannya nah mari kita lihat sama-sama untuk kali ini akan saya coba untuk mengecek suara ini ya ini suara normalnya saya dulu enggak saya tutup kondisi terbuka seperti ini akan saya coba nyalakan ya dan disini saya mau menggunakan bimber seperti ini ya seperti ini nanti mungkin hanya akan nyala setengahnya ini ya dan saya juga coba pakai decibel metal akan berada di angka berapa nantinya mari kita coba kita dengarkan ini belum ada separoh ya nah ini belum ada separoh suaranya sangat bising ya ini sepertinya harusnya di atas 80 decibel ini ya nah mari kita tutup ya ini kekuatan tetap segini dan langsung kita saya tutup nah ini kalau kondisinya saya tutup ya langsung kederan banget ya ini bedanya ya ini nggak saya rubah dan ini ada di angka sekian tadi kan di angka 80 ya dan ini di 60-an selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan cabut dari stop kontaknya aja ya supaya nanti speednya bisa sama ya ketika saya kasih spon selamat menikmati 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 nah ini pemasangan spon telur spon ini ya spon peredam ini sudah selesai tinggal saya cek ya ini nanti langsung saya on kan ya cuma saya on ini posisi ditutup ya supaya nggak mengagetkan anak-anak sebentar nah ini adalah suara ketika mesin dinyalakan dan kondisinya sudah saya kasih spon ya hampir sama suaranya dan ini kalau pakai alat ini ya alat yang ada di HP ini ya di single meter dan kalau aktualnya seperti ini bisa kalian dengar dari yang sebelumnya ketika saya angkat ya suaranya ya ini adalah suara aslinya tadi dan peredaman yang akan kalian dapat adalah seperti ini tersebut hanya akan ada pantulan suara dari dalam situ itu yang terbuka itu suara kecil sebenarnya dari sana ya ini suara dari jarak yang sama dan sekarang kita dekati ya ini dari jarak dekat kemudian kemudian mari kita coba dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi ini hanya ada suara rempet-rempetan dari sini ya ketaran dari sini rempetan ketaran dari sini ini memberan di sini jadi seolah kayak memberan gitu kalau kalian ingin memaksimalkan peredamannya alatnya bisa kalian tempel di bawah ya artinya enggak menggantung seperti ini nah tidak menggantung seperti ini karena ini rempetan ketarannya itu akan merambet ke sini ke papan yang atas dan menciptakan suara juga hanya suara itu saja yang tinggal berisik ya untuk yang lainnya sudah teredam di sini seperti itu ya jadi seperti itu saja ya sedikit tips kalau kalian ingin memperkecil ya memperkecil suara ketika kalian menggunakan mesin sirkular saw ya jadi seperti itu dibuatkan semacam box meja seperti ini meja table saw diberikan peredam dan hasilnya seperti yang kalian lihat tadi dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini mohon bantunya juga untuk di subscribe dan juga di di like ya di like terima kasih telah melihat video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih